Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa DUM Edukasi, media pembelajaran asik kreatif dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang rangkuman materi bahasa Indonesia dengan pokok bahasan memahami dan mencipta cerita fantasi. Burung beyo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa senak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Pokok bahasan materi Ada pun materi-materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian dan ciri cerita fantasi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Yang ketiga, menelaas struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Dan yang keempat, langkah menyusun cerita fantasi. Materi yang pertama, pengertian cerita fantasi. Sebelum kita memasuki pengertian cerita fantasi, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Mungkin kalian pernah menonton film atau mengetahui buku-buku cerita-cerita yang berjudul dengan gambar-gambar di bawah ini. Ketiga contoh cerita tersebut merupakan contoh cerita fantasi. Lantas, apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi atau teks cerita fantasi adalah cerita fiksi atau rekaan atau hayalan yang merupakan hasil imajinasi penulis. Cerita fantasi merupakan salah satu contoh genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berpantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas seseorang. Dengan kreativitas, kita bisa menjadi penulis yang terkenal atau menjadi penulis hebat. Contoh penulis hebat yang menulis cerita berjenre fantasi, misalnya Harry Potter. Cerita fantasi Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antara penulis hebat cerita fantasi itu adalah Ugi Agustono dan Yoko Lelono. Misalnya Ugi Agustono, menulis cerita fantasi yang berjudul Nataga the Little Dragon. Cerita fantasi ini ditulis berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan suasana di pulau Komodo. Ada info unik yang harus kamu ketahui berhubungan dengan cerita fantasi. Dalam berpantasi, ada fantasi aktif dan ada fantasi pasif. Fantasi aktif, yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contoh berpantasi secara aktif misalnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Sedangkan fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan, jadi seolah-olah orang tersebut berpantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Misalnya seorang yang melamun. Ini merupakan contoh dari fantasi pasif. Mengidentifikasi ciri-ciri cerita fantasi Berikut ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban, yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ciri cerita fantasi yang kedua, ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka artinya, penulis bebas menuangkan segala imajinasinya, atau bebas berhayal, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ciri cerita fantasi yang ketiga, yaitu menggunakan berbagai latar, baik lintas ruang maupun lintas waktu. Pada ciri ini, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari, dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar, yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh nono, yang biasanya mengalami kejadian pada beberapa latar, yaitu latar waktu liburan, diwiligi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Ciri cerita fantasi yang keempat, yaitu tokoh yang unik, biasanya memiliki kesaktian. Pada ciri ini, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak, dan ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius, yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ciri cerita fantasi yang kelima, cerita bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat piktif, bukan kejadian nyata. Dengan kata lain, cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami dari observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tetapi dalam ceritanya, diberikan fantasi oleh penulis, sehingga cerita ini bersifat piktif atau bukan kejadian nyata. Ciri cerita fantasi yang keenam, yaitu menggunakan tata bahasa khusus. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat, dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu, pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata merupakan total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota, benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata, tetapi telah diberikan fantasi. Selanjutnya, yang kedua, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita ini, jenis cerita fantasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, latar lintas waktu. Berarti, cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, latar waktu masa kini dengan zaman prasejarah. Latar waktu masa kini dengan latar waktu 40 tahun mendatang atau futuristik. Yang kedua, latar sejaman. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa. Bisa menggunakan latar fantasi masa kini, atau fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau futuristik. Dengan demikian, pada latar sejaman hanya menggunakan satu latar masa. Struktur cerita fantasi yang pertama, yaitu orientasi atau pengenalan. Pada bagian ini, penulis akan memperkenalkan tokoh, latar, tema, dan alur cerita kepada pembaca. Misalnya, pada minggu pagi yang cerah, Udin dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang Yogyakarta. Di sini, penulis telah memperkenalkan latar tokoh, tempat, alur cerita, tema, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur cerita fantasi yang kedua, yaitu komplikasi atau permasalahan. Pada bagian ini, terdapat bagaimana awal suatu permasalahan terjadi, hingga permasalahan tersebut memuncak. Misalnya, apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu, agar menjadi orang yang berguna. Dari sini kita melihat, ada komplikasi atau awal dari permasalahan. Selanjutnya, struktur cerita fantasi yang ketiga, yaitu resolusi atau penyelesaian masalah. Pada bagian ini, terdapat bagaimana suatu permasalahan atau konflik diselesaikan. Bagian ini merupakan bagian akhir dari suatu cerita fantasi. Misalnya, ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dari sini, kita melihat, bagaimana suatu masalah pada komplikasi diselesaikan pada bagian resolusi. Dengan demikian, struktur cerita fantasi ada tiga. Yang pertama, yaitu orientasi atau pengenalan. Yang kedua, komplikasi atau permasalahan. Yang ketiga, resolusi atau penyelesaian masalah. Ragam alur cerita fantasi. Ada beberapa ragam alur cerita fantasi. Yang pertama, alur lengkap. Alur lengkap adalah urutan cerita yang dimulai dari orientasi hingga resolusi. Dimulai dari pengenalan, latar terjadinya, siapa yang mengalami, munculnya masalah, masalah memuncak, dan pemecahan masalah. Berikut ini gambar pola alur lengkap cerita fantasi. Yang kedua, alur peristiwa. Pola alur peristiwa adalah dimulai dari munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah. Dengan kata lain, pada alur peristiwa, tidak disampaikan orientasi, tetapi, langsung pada permasalahan, yaitu komplikasi, munculnya masalah atau peristiwa. Berikut ini gambar alur peristiwa. Yang ketiga, alur tanpa resolusi. Pola alur tanpa resolusi adalah dimulai dari pengenalan, rangkaian peristiwa, hingga klimaks. Berikut ini gambar pola alur tanpa resolusi. Selanjutnya kita akan melihat unsur kebahasaan cerita fantasi. Sebuah cerita fantasi akan sangat menarik apabila memiliki unsur-unsur kebahasaan yang sangat baik. Berikut ini unsur kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Misalnya aku, mereka, dia, atau langsung nama tokoh seperti Eza, Doni, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera. Untuk deskripsi latar, tempat, waktu, suasana. Penggunaan kata-kata yang mencerap panca indera ini, bertujuan agar seolah-olah pembaca, dapat merasakan apa yang dipantasikan oleh penulis. Misalnya contoh deskripsi latar tempat, tiga rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Contoh deskripsi latar waktu, tengah malam, tak ada bintang di langit gitu. Contoh deskripsi latar suasana, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Selanjutnya unsur kebahasaan yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias, atau makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Yang keempat, penggunaan kata sambung penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelumnya, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu ini, bertujuan untuk menandakan datangnya tokoh lain, atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Misalnya, tiba-tiba seorang alien, yang berukuran lebih besar datang. Ini merupakan contoh dari ungkapan keterkejutan. Selanjutnya, unsur kebahasaan cerita fantasi yang keenam, yaitu penggunaan dialog, atau kalimat langsung dalam cerita. Dalam penggunaan dialog, atau kalimat langsung dalam cerita, biasanya diapit dengan tanda petik dua. Seperti contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak ponak kalang kabut. Nah, ini adalah unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi. Dalam penulisan karya tulis, khususnya cerita fantasi, di antara dua faktor yang pengaruhi penulisannya, yaitu unsur intrisik dan unsur ekstrinsik. Namun secara umum, sebelum mencipta cerita fantasi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, merencanakan cerita. Yang kedua, menulis cerita fantasi. Dalam merencanakan cerita fantasi, ada pun hal-hal yang harus kita rencanakan meliputi, menemukan ide penulisan, membuat rangkaian peristiwa, dan mengembangkan cerita fantasi. Selanjutnya, setelah kita merencanakan cerita, kita akan menulis cerita fantasi. Ada pun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menulis cerita fantasi, di antaranya, merencanakan ide, yaitu menulis tema, alur, deskripsi tokoh, dan membuat sinopsis atau ringkasan cerita. Yang kedua, mengembangkan produk. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Yang keempat, menelaah atau merevisi cerita fantasi yang telah dibuat. Dan yang kelima, mempublikasikan cerita fantasi. Demikianlah materi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama mengenai rangkuman materi bahasa Indonesia yang berhubungan dengan cerita fantasi. Sekarang, cobalah jawab kuis berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan cerita fantasi. Yang kedua, tuliskan unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri umum sebuah cerita fantasi. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan alur lengkap. Dan yang kelima, tuliskan contoh komplikasi dari struktur cerita fantasi. Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Nasi kecap rasanya gurih, ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton!